Intro Di samping itu, Wakil Ketua DPRD Kota Banjir Masin Haji Muhammad Yamin dari fraksi Gerindra yang juga ikut mendampingi penyerahan BSI Swapip berharap bantuan BSI Swapip tersebut harus diawasi agar benar digunakan untuk pendidikan. Sementara itu, untuk penyaluran bantuan ini, bekerjasama dengan pihak sekolah guna mendata dan memverifikasi pelajar kurang mampu agar tepat sasaran. Penyaluran bantuan ini ternyata mendapat respon dari kepala sekolah di Banjir Masin yang sangat mengapresiasi dengan program ini. Umumnya berharap bantuan ini bisa berlanjut karena sangat bermanfaat bagi pelajar, terutama yang kurang mampu. HM Yamin juga berpesan kepada para orang tua pelajar agar dapat mengawasi penggunaan dana biaya siswa tersebut untuk kepentingan pendidikan. Dari PIP, baik dari SD, SMP, maupun sampaikan nanti kuliahnya, keperguruan tingginya nanti juga. Karena kaitannya dengan kementerian ini adalah komisi sebuah yang melidanginya. Seharap kita, setidaknya dengan adanya aspirasi Pak Haji Muhammad Nur hari ini, kita berharap ini adalah satu langkah awal bahwa untuk pendidikan anak-anak ini kita utamakan dalam hal meningkatkan daya saingnya nantinya, baik daripada dalam konvensi, maupun luar negeri nantinya ke depannya. Sekali lagi, harapan kita aspirasi ini bisa dimanfaatkan dan dimanfaatkan oleh anak-anak dengan baik. Harapan kita dengan baik, nantinya ke depan, supaya mereka juga memiliki prestasi yang lebih baik. Yamin mengingatkan bantuan yang didapat harus bisa dimanfaatkan dengan baik dan sesuai keperluan untuk menunjang belajar secara daring maupun luring. Risna Banjar TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.